Tadi hari ini baru dibilang nggak boleh berangkat, kemarin cuma perbatasan. Jadi kan nggak bisa terima, kita udah bisa terima sewa, gimana? Sudarlun, Angkutan Umum Lintas Kabupaten dan Kota di Aceh dilarang beroperasi untuk mengangkut penumpang selama 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini diketahui berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Aceh kepada perusahaan angkutan antarkota dalam Provinsi Aceh pada Rabu 5 Mei 2021. Surat yang diteken Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Cunaidi, tersebut memuat 3 poin. Surat itu menyebut, pelarangan itu memedomani Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 2021 tentang pengendalian transportasi darat selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan COVID-19. Pada 6 hingga 17 Mei 2021 diminta kepada perusahaan angkutan umum antarkota dalam Provinsi atau AKDP menghentikan operasional pelayanan di wilayah Aceh, demikian isi surat tersebut. Surat itu juga menyebut akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada perusahaan angkutan umum antarkota yang melanggar larangan ini. Karena surat tersebut dikeluarkan secara mendadak oleh pihak loket, akibatnya pihak loket terpaksa membatarkan sejumlah tiket yang sudah dipesan calon penumpang jauh hari. Selama ini enggak ada ini kak? Enggak ada, supi kak. Baru ini berapa hari dan ini tiga, tiba-tiba aku mendadak lagi nih dimilang. Jadi gimana nih kak? Ya gimana orang, kayak gimana kita lah. Nah surat, nah tadi hari ini baru dimilang gak boleh berangkat. Maren cuma perbatasan. Jadi kak gak bisa terima, kita udah kita terima sewa. Gimana? Berarti gak ada solusi nih kak? Gak ada jawaban dari perhubungan provinsi? Berarti kita tetap patuhin atau seperti apa kak? Atau gak saja, gimana sih jawaban? Kita tengok aja jawaban mereka. Maren mereka aja gak bisa berikut-ikut-ikut. Dari Banda Aceh, Henry Serambion TV. Dari Banda Aceh, Henry Serambion TV. Terima kasih.